Intro Kan gak jelas Kalau sampean bisa klaim lewat DNA DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Richter Masalahnya juga bisa disuap kan Saya sering dibantau orang-orang itu Wah kus DNA itu otoritatif Karena gini-gini gak mungkin bohong Ya DNAnya gak bohong Pegawainya bisa disuap kan Kayak gak tau Gak tau manusia apa gak tau Indonesia Gak tau terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka alladhi nazar al-furqan Ala abdihi liakuna lil'alamin Nadhira Allah ma salim wa salim Ala habibika mustafaka muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi asmin Nama padu yang sangat kita hormati bersama Ini ada Bapak Rektor Ada Bapak On Bapak Rohitin Semua Wakil Rektor Semua yang ada disini Dan semua muhibin Semua pecinta ngaji yang saya hormati Meneruskan ngaji yang sempat tertunda Sudah beberapa kali Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu Seperti yang dikatakan Pak Fatul Wahid lagi Dikatakan lagi berkali-kali Bahwa memang penelitian itu Saya berkali-kali bilang Tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya Karena perangkat yang disediakan Allah ini Juga menyediakan untuk orang-orang bodoh Dan itu hikmah terbesar dari Islam Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter Juga oleh orang-orang yang gak pinter Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi Kita belajar falak itu Nyelimet Pak Fatul Wahid Nyelimet sekali Ketika ada perdebatan misalnya Awal Ramadan itu Ahad sama Senin Sama lagi misalnya Ahad Minggu sama Senin Karena kita ini di pesantren Kalau bilang Minggu itu kadang dilarang Harus bilang Ahad Apalagi kianya Pak Fatul Wahid dikudus Kieturehan itu fanatik Itu gak boleh orang bilang Minggu Harus bilang Ahad Yang lucu itu ada seorang kiai Yang sangat fanatik terhadap Islam Itu gak mau kalernya Ditulis kenaikan Apa wafat Isa Al-Masih Karena keyakinan umat Islam Bukan Isa yang wafat Tapi sibeh Isa Itu di kalender kudus kan Wafatnya dalam kurung Sibeh Isa Yang menyerupai Isa Jadi sangking fanatiknya Tetap menulis sesuai keyakinan Saya teruskan Orang kadang bilang begini Cara orang yang tidak mendalami ilmu Ung sama-sama kiai Sama-sama ormas Islam Kok beda awal Awal Ramadan Sehingga jadi debat Ahad Atau Minggu sama Senin Saya punya Mak-mak ya Kalau Orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya Jadi Saya ini generasi kelima Itu orang itu mu'amar Detektir umarnya panjang Itu Bilang gini Gus Sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya Cari tanggal 15 Nanti kelihatan siapa yang salah Ternyata betul Kalau Dihitung Ahad Nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa Nanti kelihatan Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu Bulan belum purnama Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16 Berarti benar mana Yang Senin kan Tapi yang versi Senin Ternyata betul Pas 15 Pas Purnama Artinya apa Allah menyediakan perangkat Untuk menguji Senin Napa Ahad Dengan cara awam Yaitu nunggu tanggal 15 Artinya gini Kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu Orang awam juga bisa Tahu Karena agama ini milik bersama Yang milik orang pinter Milik yang tidak Pinter Sehingga dalam pola-pola Islam Di antara Madhab Shadili Madhab Toreqonak Shabantiyah Itu beliau di antara kampanyanya Gini kata Toreqonak Shabantiyah Toreqoh kami ini Yastawi Festival Dotiha Arrijalu Wasibyan Popularitas Toreqoh saya Mudahnya difahami ini Antara orang pinter Yang sudah dewasa Sama anak-anak kecil Ini sama Kenapa demikian Kalau dalam filosofi kebenaran itu Ada pepatah Fa'inal haqqo adharu min samsi zahiroh Kebenaran itu lebih jelas Ketimbang matahari Di siang hari Sehingga Mereka dengan mudahnya Mensifati Allah Misalnya Al-Zahir Dat yang begitu jelas Kenapa Allah begitu jelas Karena ulama dulu cara Kalau dalam bahasa pondok Mensifati Menstatuskan Alam raya ini mawujud Mawujud itu ada Dimana-mana sesuatu yang ada Itu ya diciptakan oleh yang ada Masa anda ada Kok menciptakan yang ada Sehingga mereka Tidak pernah tertarik Sama paham Komoni Sati Bahwa alam ini Dimulai dari ketiadaan Pertanyaannya adalah Bagaimana sesuatu yang tiada Menyebabkan yang ada Sehingga ulama dulu pinter Sifat wajib itu apa Wujud Karena alam raya ini Kadung wujud Kadung mawujud Maka Allah harus wujud Berhubung wujudnya Allah itu Wujud penyebab Harus kodim Atau harus awal Masa penyebab Datangnya terlambat dulu ya Jadi efek dari penyebab itu Sehingga mereka Dengan gampangnya Mencifati Allah Yang begitu jelas Sehingga Imam Sibawah Ahli Nahu Itu juga Menkenali Allah Lewat teori Nahu Beliau bilang Allah itu siapa Allahu Araful Ma'arif Itu yang paling mudah dikenali Nah sehingga Tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor Sebetulnya perangkat ilmu Seperti tadi menemukan bulan Itu Di antaranya ditemukan Kalau bulan itu gak rata Itu ya lakukan teori gambar Karena sekian jarak Punya akibat sekian Punya Misalnya kita melihat gunung Kelihatannya indah Padahal disitu ya ada Ada lubangnya Ada pohon yang tertebang Ada pemandangan yang gak indah Tapi gara-gara dilihat dari jauh Semuanya Indah Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya Terus melihat dari jauh Tinggal minggat lah kira-kira Kalau ditinggal minggat dua bulan itu Mesti cinta lagi Kan fungsinya baru kelihatan Tapi kalau dekat terus itu Mesti sama nekenya lah kira-kira gitu Sama manggelnya Sehingga itu ya dipakai teori juga Dalam silaturahim Di agama terkenal Ada pepatah Zeruhiban Tasdet hubban Jadi ya jangan sering ketemu Nanti kamu gampang cinta Kalau sering ketemu ya gampang Bosan lah kira-kira seperti Kemudian teori-teori awam ini Dikembangkan Yang awam Jadi dulu orang menemukan Matahari itu Besarnya kayak apa Rembulan besarnya seberapa Itu dilihat Setiap kita melihat Mobil Itu jarak satu kilo Masih kelihatan sekian meter Nanti kalau dua kilo Berkurang sekian senti Kalau tiga kilo Berkurang sekian senti Terus dikalikan ya kira-kira seperti itu Kalau rembulan masih kelihatan segede itu Berarti kali sekian pengurangan tadi Terus ditemukan Makanya kita Pak Fatul Wahid Yang di pesantren Yang memang serius Serius ngaji Itu disitu ada ilmu falak Itu ditemukan sebelum ada teknologi Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa Terus yang kena gerhana sisi mana Terus Itu dihitung Karena dari dulu Sain Ilmu itu di atas teknologi Jadi kalau keyakinan kita di pesantren Teknologi itu hanya menyumbang Tidak sampai 30% Jadi orang bisa menemukan pesawat Misalnya itu karena melimpar batu Kalau masih ada tekanan Batu itu tidak akan jatuh Padahal batu itu tidak ada mesinnya Asal ada tekanan dia tidak jatuh Terus dihitung Kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu Itu tidak jatuh Hanya ditemukan pesawat Meskipun mau landing harus tetap banter Karena kalau tidak banter jatuh Itu dihitung Artinya dari sain dulu Baru ditemukan teknologinya untuk Gimana supaya tetap kecepatan sekian Itu ketika mau landing Tidak boleh pesawat dilem Kalau dilem dia jatuh Karena tadi seperti batu dilempar Dia tidak jatuh Kalau masih ada tekanan Sehingga Instrumen itu ditemukan juga Di bab tauhid Saya punya kitab namanya Hasyatuturmusi Dikarang ulama top Indonesia Namanya Syekh Mahfudaturmusi Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top Tapi dia itu unik Tiap mengajar santinya itu mengajar matematika Mengajar ilmu eksat Terus ditanya Sampai muridnya itu ragu Ini guruku masuk surga Enggak Ini kiai kok Ini ngajar matematika Ya kira-kira ngajar Ya seperti Masih swajenengan kan Ini rektor masuk surga Enggak ngomong teknik terus Itu loh Tapi Gurunya kayaknya Enggak terima Disuloni santrinya itu enggak terima Karena beliau seorang wali Murid-muridnya itu bermimpi Bermimpi Ini penting saya ceritakan Mungkin agak aneh Di dunia kampus Di bab ini Kalau dalam teori kita Pak On itu Mimpi sama nyata Melihat itu otoritatif mimpi Ini yang agak aneh Di ilmu pesantren Jadi melihat Dengan langsung Dengan mimpi itu otoritatif mimpi Karena mimpi Rukyal mu'min Dijamin oleh Rasulullah Sama dengan 46 Jusun minanubuah Jadi persennya itu Besar sekali 46 Persen dari Jusun minanubuah Otoritatifnya Nah tentu Tidur yang benar Logikanya gini Kata-kata kitab-kitab Menjelaskan Orang kalau melihat langsung Itu pasti terpengaruhi oleh Cinta atau enggak cinta Senang atau enggak senang Sedang butuh apa enggak Jadi kalau saya sedang butuh Dengan Pak rektor Itu melihatnya dengan penuh harapan Jadi kalau saya sakit Mau mati Itu senang melihat dokter Karena ini harapan rektor Enggak ngefek gitu kan Tapi kalau saya politikus Melihat ketua partai itu Lebih respek ketika melihat dokter Jadi gara-gara banyak kepentingan Ini melihat itu Enggak pernah jujur Enggak pernah Enggak pernah jujur Jadi kebodohan manusia Justru karena melihat itu Kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori pesantren itu Kebalik Manusia itu hakikatnya tidur Baru setelah mati Bangun Misalnya kita di dunia Anggap uang itu penting Harta itu penting Jabatan penting Setelah kita mati Ternyata yang paling penting Itu hanya sujud Karena kamu itu Kenangan ketemu Allah Terbaik itu sujud Yang kita anggap penting Di dunia semuanya Enggak penting Yang kita anggap sepele Kayak sholat Ternyata itu super Penting Tapi sadar itu Nunggu Nanti di akhirat Nah saya ini termasuk syukur Yang sadar sebelum sampai akhirat Termasuk orang yang beruntung Nah kenapa mimpi itu Begitu penting Karena tadi Ketika orang tidur itu Of semua Sistem syarafnya Sistem apanya Yang ada hanya pengendalian Tuhan Karena dia gak bisa Mengendalikan dirinya sendiri Apalagi kalau tidurnya benar ya Tentu pakai wudu Terus pakai doa-doa Terus menghadap Kayak mayet itulah Standar mayet Menghadap ke kibret Kayak Kayak posisi mayet Sehingga dia ada intervensi Pada dirinya sendiri Ya gak punya keinginan Dari dirinya sendiri Kamu kan gak bisa Ingin Wah tidur Ingin ketemu wanita cantik Kan gak bisa tentukan gitu Akhirnya ya Bener-bener Hanya milik Allah Apalagi kalau kita Bacanya benar Terus pikirannya benar Makanya uniknya Dalam Islam adalah Doa mau tidur Dengan wiridhan Setelah sholat Itu ajarannya Nabi banyak mau tidur Wiridhan Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Akbar 33 Dan disempurnakan Seterusnya itu Itu ijazah Nabi Kepada Sayyidah Fatimah Itu untuk mau apa Tidur Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Paling ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji Ada seorang ustadz sangking mangelnya Ibu sudah baca doa ngaji Belum tahu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim yang ada itu, kata Nabi itu ada siptaton wa'arba'una jusan binanubuah, sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'on itu kurang jahatnya kurang kelirunya, dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya anda akan dihabisin kerajaan anda oleh bayi dari Bani Israel, begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut, dimakan oleh tujuh sapi yang kurus jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir karena, ya tadi yang preman ya gak ada premannya, yang soleh ya gak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah pas tidur, sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena isi, nah cerita-cerita unik begini kalau orang pesantren itu gak tahu karena ini memang khas-has pembalikan satu fakta yang dihakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan Imam Amuji itu akhirnya murid-muridnya mimpi mimpi disitu tanya, Pak Ustadz Anda masuk surga enggak ketika hidupnya nyerangkan matematika oh iya saya bahkan gak sekedar di surga malekat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika kata dia cerita Allah bilang gini ke malekat hei para malekatku, kenapa kamu iman sama saya ya karena saya melihat engkau ya Allah melihat kekuasaan engkau tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu wah ya gak bisa saya melihat engkau langsung ini gak melihat engkau langsung kenapa begitu yakin seperti yakin kita oh iya terus Imam Amuji silahkan ajari matematika Imam Amuji mulai ngajari matematika terus beliau ngajari ya sederhana angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah yaitu nisbatul far'i ilal asli hanya ngajar itu dok dunia ini apapun banyaknya variannya apapun banyak makhluknya itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli angka 2 ya cabangnya 1 1 juta ya cabangnya 1 semua itu dimulai dari 1 jadi dimana mana hitungan itu dimulai dari 1 dan 1 ini harus ada yaitu Tuhan matematika akhirnya malaikat wah keren juga maksudnya keren juga maksudnya akhirnya Allah bilang dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah SAW yang hebat itu imannya orang yang gak melihat saya makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah para nabi terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman gak menangi nabinya juga gak pernah melihat surga neraka tapi iman sama saya dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat jadi antanya dengan cara logika itu yang saya utarakan tadi kalau alam raya ini wujud maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud masa sesuatu yang gak wujud mencebabkan yang wujud kalau angka 10 ada 1 juta ada pasti dimulai angka 1 makanya nisbatus naini wal arba'a ila malani hayata laha itu semuanya nisbatul far'i ilal asli semua angka berapapun jumlahnya itu benisbat ilal wakid adalah nisbatul far'i ilal asli itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu gak ada habis-habis makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesantren orang itu ceritanya satu ingin jadi wali ya supaya majlis ini barokah saya gak perlu cerita dunia kampus kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah bongso keinginan gitu kan gak selera saya juga dunia saya supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali sudah wali top namanya kitab tasbih tul-fuad karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu gak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilah illawah itu sahlatun koribah kalimat yang mudah sekali sehingga saya gak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta kalau iman kayaknya enggak singkat cerita yaitu di kitab seperti itu singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di makjil atau kuliah di Amerika, di Jerman mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga mereka itu orang kebanyakan yang nyun sewu gak keluarga kia ilah tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman ketika saya tanya kenapa anda tetap iman padahal ada beberapa negara yang lebih stabil lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam itu cara berpikir ya sederhana enggak lah kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya namanya Tuhan tuh ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayaknya enggak lah kayaknya jadi ya berpikir padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayak yang benar tetap Islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu lah ilah itu kalimatun zahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan tuh siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan tuh siapa yang lahir di bumi tahun sekian enak mana coro kita menerima itu kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan tuh siapa yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana bayangkan kalau kita punya Tuhan sudah mati jadi tontonan kan terus wah gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu nah ini yang katanya saya abdulillah haqdat kalimat ini sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilahi lawa kalimatuh haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'af atau wabiyah nub'afu insyaAllah ta'ala minat aminin saya sebetulnya tadi datang itu enggak ingin menjelaskan ini tapi tadi kata pak fatullah ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya enggak rata itu gampang sekali pakai teori pemandangan ya bisa pakai teori gambar juga bisa kalau teori pemandangan tadi kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu tambah jauh tambah enggak kelihatan tambah jauh nah ternyata setelah 5 kilo misalnya enggak kelihatan berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung itu tambah teknologi makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu enggak sampai 30 persen yang paling banyak ya sain tadi pengetahuan itu yang kaya tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu pesantren seperti kita ya saya ini dididik Mbak Mun dididik Bapak saya Buyut Buyut saya Kiai itu sekali alim yang alim betulan itu ya alim betul ya karena memang yang repot ini yang agak-agak dukun itu ya repot itu minta rambutnya gondrong terus terkenal enggak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa ini yang repot ini susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas jadi berani jadi ges harus bisa baca mu'in gitu berani jadi Kiai harus bisa baca aturan mainnya jelas kalau di yang repot itu yang sebagian itu aturan mainnya enggak jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh pernah datangi wah ya ribet kalau koran keren itu didatangi apa menteri ya atau pejabat saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika kita menyifati Allah itu az-zahir yang begitu jelas itu kalau kita kan kok begitu jelas wadah gak bisa dilihat terus kita sendiri enggak pernah melihat tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan itu al-wajibil wujud itu jelas sekali karena gak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pecipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran masa az-zahir yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan ya kan yang aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalahkan gak mungkin makanya disebut al-akhir Allah pasti gak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut kiyamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum that yang berdiri sendiri gak boleh Tuhan butuh yang lain kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain dan gak usah jadi Tuhan kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini saya ulang lagi karena kekuatan ini ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini tapi gak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu jadi nah ini cerita ke saya Abdul Haddad kata kamu gak usah khawatir lah buat Islam murtad atau jadi ateis gitu karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas jadi by desain manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu jadi ini pentingnya Ad-Zuhir jadi Allah itu begitu apa jelas tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin Al-Batin itu gak mudah dikenali kenapa karena tubuh kita desainnya ini profan tubuh kita gak sempurna rentan tentu sesuatu yang gak sempurna ini gak bisa melihat dat yang super apa sempurna kita bisa rusak sementara Allah gak nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian sehingga disini terus ada kelayakan melihat itu pun tetap min huiri keifin walang hisorin tetap ya bisa melihat tapi corong jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun Allah itu la tudrigul absar wa huwa yudrigul absar bagaimanapun Allah itu laisa kamislihi seundak ada padananya jadi makanya Allah punya sisi adzohir bisa dikenali sekali kenapa ya nisbatusnaini wal arba'ah ila malani hayata lahaitu nisbatul far'i ilal as saya punya kitab Pak Fatul Wahid diajar bahmundul kitab al-fusunul hamidiyah itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur tapi ngawurnya orang alim jadi disitu ada gambar gambarnya itu gak jelas mungkin penang-arangnya juga gak bisa gambar kayaknya wah bulat benang bulat ada gambar gunung ada gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali gambarnya itu gak ada yang jelas tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini gambar yang bulat ini yang gak jelas ini tetap kamu punya rumus kan itu dimulai dari satu titik mau gambar gedung tingkat 5 mau gambar hutan ada harimaunya tetap dimulai dari satu titik ya alam raya ya seperti itu mau ada Mars mau ada Jupiter tetap dimulai dari satu titik nah ini namanya nuktatul wujud titik kewujudan yaitu sehingga ketika kita ngaji ketika dipesantren dulu penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah Fatihah dipadatkan di Bismillah katanya Bismillah dipadatkan di titiknya bak nah titik bak ini dianggap titik awal wujud bi kana makana wabi yakunu mayakun kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan nah itu sirinya lah jadi mengerangkan Tauhid itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu karena dia gak butuh gambarnya butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik sehingga disini ada Tauhid kulu wawahu ahad wawahu sumat taksat ruset nah saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis ahli apa saja tolong lateh lah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu manrodhiyatbillahi robba rodhiyat itu seneng banget kenapa seneng banget karena memang agama ini nyaman indah jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini kamu harus menuhankan ini dan kita tahu itu lahirnya di bumi kan ada yang ganjel kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini ini gimana ini kan pusing buat anda profesor gak bisa jawab itu tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak gitu menerimanya itu makanya diantara kekalan Fir'on berdebat ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Fir'on wama robbul alamin Tuhan kamu itu siapa jawabnya Nabi Musa robus samawati wal aruti yang menuhani langit dan bumi itu Fir'on masih bisa ngeles saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya berarti yang Tuhan ya saya dong ma'alim tulakum min ilahina gheri kata Fir'on soal Tuhan kamu di langit begini kata Fir'on Haman dipanggil Haman bikinkan piramida yang paling tinggi saya ingin melihat Tuhannya Musa Musa bingung kan padahal kalau naik piramida nanti Fir'on pun gak bisa melihat Allah kan wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat apalagi Fir'on padahal celakanya ketika dia gak melihat Allah dia akan mengatakan Allah itu gak gak ada ribet kan itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut robus samawati wal aruti Tuhannya langit dan bumi tapi itu gak ngefek di perdebatan gak ngefek yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini robukum robukum abai kumul awalin wah kaget pengawal-pengawalnya langsung doiman meskipun secara siron secara rahasia iya ya For'an pengiran berarti buyutnya radih pengiran kan pengirannya putu berarti buyutnya wah ribet kan ya kalau Fir'on Tuhan bapaknya tanpa Tuhan kan mbahnya buyutnya akhirnya kata pengawal keberan geblek tenang Fir'on artinya apa kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar tapi itu gak ngefek di perdebatan gak ngefek yang ngefek adalah ketika robukum warobu abai kumul awali yang nuhani nenek moyang orang boleh mikir kalau Fir'on itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa jadi ini seninya makanya diantara syarat nabi jadi nabi itu sitik amanat tableh fatona fatona itu ada kecerdasan dulu nabi ya sering dibully jangan kira nabi itu gak sering dibully sering juga pak rektor jadi ada unta unta itu kena kudis kudis itu ya jenis penyakit menular nabi dengan teori tawakalnya nabi itu punya dua teori kadang pakai teori tawakalnya kadang pakai teori preventive makanya nabi pernah hentikan kalau ada penyakit menular disitu kamu jangan disitu itu pakai teori preventive tapi kadang nabi pakai teori tawakal nabi hentikan la'adu'a walati'arut tidak ada penyakit menular seseorang orang yang ya usil lah kira-kira gitu ada unta kena kudis dijajarkan yang waras ternyata yang waras ikut ikut kudisen ikut sakit semangat orang ini ya rasulullah ini saya jajarkan ternyata yang gak tertular jadi tertular padahal engkau bilang gak ada penyakit menular nabi jawabannya lucu faman akdal awal lah kalau yang pertama ini tertular siapa dia dikira nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua ternyata nabi gak ketika dipanggil ya rasulullah ini unta gak kudikan tak jajarkan yang kudisen ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu menular tapi nabi jawabannya faman akdal awal lalu yang kena penyakit penerama tertular oleh siapa wah itu asli dari Allah ya maksud saya seperti itu ya itu yang dikatakan fatona jadi nabi itu harus punya sifat apa fatona karena dengan kecerdasan itu nabi bisa berargumentasi kayak tadi ketika fir'an dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi fir'an masih mengklaim dia Tuhan karena dimana-mana dia dituhankan ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia punya bapak punya kakek punya buyut punya cangkah kalau bahasa jawa lalu kalau kamu yang Tuhan dan Tuhan dimulai anda lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa gak bisa jawab kan makanya banyak punggawa yang saat itu iman jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya fir'an sehingga ketika fir'an rapat Musa harus dibunuh besok tangkap besok sebagian mereka itu membocorkan informasi itu datang ke Musa tadi malam kita ikut rapat keputusannya anda dibunuh maka larilah kamu itu barokahnya iman artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa jadi gara-gara profesi ya tetap kerja lainnya yang mulai ribet makanya kamu jangan tanya bagaimana hukumnya orang mu'min yang menyembunyikan imannya demi aman ya gak usah kamu jawab kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu ini khazanah ya jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang buduh kata Imam Mujali banyak karena haddin itu harus difahami orang pinter juga orang buduh terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah iddhanya orang terceraikan itu tiga kali masa suci kalau menurut Abu Hanifah tiga kali masa khed orang pinter tahulah kalau perempuan sedang khed menstruasi pasti sedang tidak hamil sehingga kalau dia sudah khed tiga kali ada kepastian tidak hamil kalau tidak hamil artinya apa gak ada sepirma dari zaud awal suami pertama yang jadi anak dia padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua tapi kalau andekan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri pagi bentrok cerai terus kawin kumpul suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa kan gak jelas kalau sampean bisa tiga DNA DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor masalahnya juga bisa disuap saya sering dibantau orang-orang bagus DNA itu otoritatif karena gini-gini gak mungkin bohong ya DNAnya gak bohong pegawainya bisa disuap kayak gak tahu gak tahu manusia apa gak tahu Indonesia gak tahu terus itu yang sensitif yang mulai wilayah sensitif kayak gak tahu manusia apa kayak gak tahu Indonesia manusia saja berarti anda sangat nasionalis jadi ribet kan maka dianjurkan ada iddah dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi rahimnya steril dari unsur mani zaud awal dan kalau tiga kali masa suci itu artinya apa kira-kira tiga bulan kira-kira ya pertanyaannya kalau tiga bulan andekan tidak pakai teori ilmiah menstruasi itu sudah teori ilmiah ada yang tanya ke saya Gus kenapa harus sampai tiga kali ibadah menstruasi pertama pasti sudah ada hamil saya jawab menstruasi pertama itu namanya keluar darah gak ada jaminan kalau itu khed bisa saja keluar darah karena kaget karena kecelakaan karena apa sehingga kalau misalnya perempuan dicerekan Gus saya sudah khed yang jamin kalau itu khed siapa maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya atau faktor kecelakaan tapi kalau sampai tiga bulan karena per bulan khed sekali itu meskipun khednya keliru khed keliru itu misalnya sebetulnya itu gak darah khed tapi darah penyakit istiqatah kan tetap kelihatan masa tiga bulan gak bleding kan mesti bentuknya tuku sudah berubah artinya kata ulama-ulama agama ini gak bisa hanya mengacu ilmu kalau mengacu ilmu khed sekali sudah cukup tapi kenapa harus tiga karena itu orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rupa kalau tidak intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter kayak tadi bulan tadi saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter jadi ini ini cerita ya jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus di lembaga modern jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan akhir-akhir itu karena bodohnya kadangnya penting makanya kalau cerita di dunia wali itu Anda boleh gak nerima cerita ini tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai sebetulnya niatnya ya agak-agak agak baik tapi ya baik gak baik tapi baik ada santri itu Madura dia sangking percaya sama Kiai itu ya khidmah bikin masakan Kiai micitin Kiai waktunya diberikan semua untuk Kiai dan dia gak pernah ikut ujian apalagi ujian kelulusan apa desertasi dokter gak pernah dia kalau sekolah gak pernah ikut ujian sudah ya saya ridha jadi orang bodoh sementing ikut jenengan suatu saat orang ini mati Kiai itu pusing mati ini di dalam alam mimpi itu kamu boleh gak percaya gak wajib percaya memang ini kan gak akidah jadi gak wajib percaya ditanya sama malekat marob buka Tuhan kamu siapa jawabannya lucu malekat kamu itu gimana dimana-mana tanya sama orang pinter orang bodoh kok kamu tanya pusing kan malekatnya dimana-mana namanya tanya itu ya sama orang pinter masa orang bodoh yang bener aja kamu makanya bodoh ini ya senjata makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah kalau bodoh ya alhamdulillah bodoh itu penting kalau negara ini gak makmur yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa ada rektor kalau gak solusi bagi bangsa ini orang bodoh pasti gak disalahkan kan nanti kalau ada khisab kenapa Indonesia carut-marut yang dipanggil apa itu menteri rektor pasti apa kontribusi anda sebagai orang pinter sebagai profesor sebagai orang bodoh aman santai gak kena panggilan kan karena anda harus bertanggung jawab akhirnya terus malekat tanya lalu yang pinter siapa yang di atas itu kiainya yang nalkin itu yang di atas itu walhasil kiainya itu karena wali itu denger budoh kok terus mati budoh kok budoh kok kamu bawa sampai mati jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi malekat kamu itu gimana dimana-mana tanya itu ya sama orang pinter orang bodoh kok kamu tanya ya ripet kan kalau sudah sudah ketemu seperti itu nah nabi juga sering ngalami apa ya ngalami dialek sama orang bodoh kadang nabi yang ngalah kadang logikanya orang bodoh itu lebih ya lebih gampang ada orang pencari dob-dob itu semacam kayak biawak tapi gak biawak kayak semacam biawak ketemu nabi kamu tahu kalau saya ini rasulullah gak tahu ya ya kamu harus harus iman kalau saya ini rasulullah ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman ribet kan ukurannya itu waduh untung nabi-nabi betul terus nabi tanya dob kamu tahu kalau saya rasulullah terus dobnya saat itu bisa bicara asyadu anaka rasulullah terus baru iman imannya tanya kenapa kamu iman sama rasulullah iwan aja tahu kalau dia nabi apalagi manusia sehingga di masyur itu di acara-acara kita kalau sehingga nah kekeliruan kita saya sering ngomong dimana-mana matur dimana-mana masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang gak pinter orang Islam mayoritas yang gak pinter lalu orang gak pinter ini diabeikan sehingga mereka gak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia itu keliru menurut saya menurut saya orang-orang yang gak pinter pun itu punya nurani zaman kita di jajah Belanda itu gak semua orang rektor gak semua orang profesor gak semua orang kiai gak semua orang orang alim mereka orang-orang yang gak terpelajar tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda melawan penjajah karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan seperti mukadiman dibaca Pak Rektor ikro' warobu kal akram alladhi allamabil kolam allamal insana malam ya alam jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh seolah lagi meskipun mereka orang apa? orang bodoh ya disini nih Islam datang yastawi festival doti syariah ar-rijal luasibyan bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu bahwa angka 2 angka 3 angka 5 itu adalah farul wahid cabang dari angka 1 fal aslu wal wahid yang asli adalah angka 1 dan 1 ini harus 1 0 koma itu ditemukan untuk setelah ada angka 1 jangan keliru kamu tanpa ada angka 1 tidak ada 0 koma 0 koma ada gunanya kalau ada 0,1 misalnya ada orang bilang tapi kan ada 0,5 tetap saja harus ada angka 1 tidak bisa kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1 artinya apa? kamu bilang separoh dari 1 tapi itu pun karena sudah ditemukan makanya kalau dalam matematika harap mungkin disini banyak orang eksek kalau matematika harap itu mudah sekali orang harap itu tidak mau bilang 2,5 misalnya zakatnya tijarah itu 2,5 itu kan kalau kita zaman SD kan tidak harap porogabit itu orang harap tidak mau saya pernah cepat-cepatan tidak harap matematika yang ahli matematika sama saya itu cepat saya karena saya pakai matematika bodoh justru itu gampang kalau orang harap saya berpikir gini kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur apa? rubu'ul usur jadi rubu'ul usur gini 1 per 4 dari 1 per 10 jadi misalnya 100 100 1 per 10 nya berapa? 10 setelah 10 1 per 4 nya berapa? 2,5 jadi bertahap rubu'ul usur sehingga misalnya 1 juta kan angkanya 0 nya akan 6 kalau kamu porogabit 2,5 kan koselan kalau orang harap gampang 1 juta 1 per 10 nya berapa? 100 1 per 4 nya? 25 berarti 2,5 nya 1 juta 25 ribu orang harap bilangnya rubu'ul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi di 1 per 10 kan dulu baru di 1 per 4 jadi lebih cepat sampai pakarnya tanya Gus kok bisa gini aku anak iqai gak boleh saya ini makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika sebetulnya matematika model yang sebetulnya agak model budu'ul tapi itu gampang orang awam gampang kalau Birlya kalau kita kan gak misalnya zakatnya juru' zakatnya tanaman itu 1 per 10 atau 1 per 2 10 kalau orang harap gak mau 1 per 10 atau 1 per 20 berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan 1 per 10 nya 100 berapa? 10 kalau seper-dua puluhnya lima, kalau hitung-hitungan di figu zakat, orang modern kan seper-sepuluh atau seper-dua puluh kalau orang Arab gak mau bilang gitu zakatnya zuru itu al-usur seper-sepuluh, berarti per seratus ton misalnya, sepuluh atau nisful usur, separuh dari seper-sepuluh, jadi gak mau bilang seper-dua puluh, usur atau nisful usur, gampang mana coba, ya kan, usurnya kan sepuluh, kalau nisful usur, lima atau seper-dua puluh daripada gawet porogapit seruat, jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu meskipun ya tetap goblok karena ada anak kuni gitu sehingga dipanduk itu ya dulu diajarkan faroed, falang, itu ya gampang sekali, karena memang hitungan Arab gitu kalau bilang dua per tiga itu sulusani, apa? jadi enam dua per tiganya enam berapa? enam, sulusnya berapa? sepertiganya? dua nah, sepertiga itu sepertiga dua kali berarti berapa? empat ya, enam itu dua per tiganya kan pokoknya bahasa Arabnya sulusan kalau orang terjemahnya berapa? dua kali sepertiga dua per tiga sulusan itu dua per tiga kalau orang Arab bilang enggak dua per tiga sulusani sepertiga dua kali jadi enam di sepertiga dulu dua nah, dua itu dua kali berarti berapa? mbah jadi itu nah, Quran itu ya kira-kira gitu jadi kelihatannya goblok tapi itu pinter yang porogabit kelihatannya pinter tapi tidak pinter ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit jangan mempersulit yang mudah kan makanya saya bilang ini yang pinter yang mana saya kembali lagi ke tadi jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah sampai matematika yang katanya sulit itu matematika Islam itu mudah sekali karena tadi misalnya kalau satu miliar zakatnya dua persen setengah berapa? kan pusing kan? tapi kalau kamu pakai teori rubul usur satu miliar usurnya seratus juta seperempatnya dua puluh lima juta berarti per satu miliar gampang mana coba sama ngomong itu nanti ada yang ledok gampang kalkulator ya ribet lagi kan kalau kalkutannya pas hilang atau pas dipakai anaknya belajar daring ribet kan HP-nya jadi ini cerita ya jadi seperti yang ditakatakan Pak Arik Rotardi sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakan lah yang mudah itu yang sulit itu menjadi apa? mudah sehingga kata Imam Alamudi dia menjadi wali besar itu justru karena belajar Tauhid yang dari belajar matematika tadi dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid itu semuanya nisbatul far'i ilal asli semua itu cabang dari satu alam ini kayak apa besarnya Mars ada Jupiter tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli semuanya itu disiptakan oleh pokok yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon berkenanku saya mau bertanya karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pintar ini biar enggak disalahkan mana ya langsung ke pertanyaan lebih penting mana antara pintar dengan cerdas karena ada anekdot Madura itu karena karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya pada suatu saat di sekolah SD itu ada upacara kemudian ada di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa yang bendera ini berapa tingginya oleh seluruh guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu kemudian sama seorang pejabat itu ditegur kenapa susah-susah dinaik ke tiang bendera itu enggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya dijawab oleh seorang guru tadi tadi bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya nah ini itu kan panjangnya bukan tingginya jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikkan dulu diukur ke atas nah itu terkait dengan anekdot itu saya bertanya penting mana atau lebih utama mana antara pinter dengan cerdas terima kasih Gus ini karena pertanyaannya anekdot saya jawabnya juga anekdot itu kalau kita kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura itu kasihan juga sama orang Madura itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya sudah tahu ini pelanggaran tahu pak kenapa tetap melanggar enggak tahu bapak disitu jadi itu kan cerminan pikiran kita semua kalau enggak melanggar itu bukan karena takut aturan takut ketangkep polisi sudah tahu kalau pelanggaran tahu pak kenapa melanggar enggak tahu bapak disitu ribet kan tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jengan itu ya sebenarnya anda pasti tahu ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter itu ya cerdas cerdas ya pinter yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian dimana-mana yang bentuk tinggi itu itu ya begini gitu kan kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu bukan kedataran nanti lama-lama ini bukan panjang pak tiduran tapi itu memang di beberapa dunia wali dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepinteran dan kecerdasan misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa Allah itu gak diuntungkan oleh ibadah saya ya sudah saya ibadah standar saja yang wajib-wajib makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya ada seorang wali doa di multasam ya Allah ampuni dosa saya ampuni dan ini tempat mustajab saya berdoa supaya saya gak dosa lagi itu jawabannya unik kalau orang gak dosa sifat ghofur saya nganggur jadi saya ini ghofur ghofur itu pemaaf kalau gak ada yang salah lalu ini gimana ini gak ada objeknya kira-kira gitu jadi jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik karena ya memang agama ini datang dengan keasikan makanya disebut halawah taliman halawah itu nyaman nyaman indah makanya nabi itu kalau mensifati sholat nyaman saya ketika sholat karena Allah itu jamil Allah itu indah sehingga ya nyaman saya itu kalau mikir mati itu pak rektor itu ya takut kadang-kadang wah dikubur terus ditinggalkan ribet kan tapi kalau setelah saya ngenangen dulu ketika saya janin di perut ibu ya gak tahu cara hidup ternyata saya hidup dengan cara yang saya gak tahu wah bisnis agak bisa kerja agak bisa kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya sudah hidup kamu bisa ngelola hidup kamu disitu gak bisa kan ternyata bisa makanya Allah mengingatkan kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan apa kamu gak pernah hidup di kuburan ya itu ketika kita masih janin di perut ibu kalau ibu kamu senang renang ribet kan sudah dalam perut orangnya renang lagi sudah gitu kadang-kadang ibu kamu sembrono sudah ada janin masih goreng-goreng kalau kepletian gimana itu tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa janin ya kita hidup ya ada bayi yang gendut bahkan sampai disesar karena sangking gendutnya wah itu bayi tokidnya tinggi terus itu gak tahu kalau yang rusih Allah gak blek saja sampai gendut ya artinya kalau sedang lihat itu ya sudah lah zaman saya hidup ketika janin ya gak tahu caranya hidup ternyata ya hidup ketika kita jadi zigot jadi apa masih mani masih sperma gak tahu caranya jadi orang ya tahu-tahu jadi orang kita gak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut hidung jadi macem-macem setelah besar ya tahu proposal tahu bulat macem-macem wah makanya kalau dia itu pintar anak dekat saya pernah disewani istri Pak Rektor melarat sekali melarat melarat jelek kebetulan yang tanya saya itu jelek wah beneran ya istri perempuan gue suami saya itu miskin gue doain kaya supaya hidup saya itu enak terus saya goyoni nanti kalau suami kami kaya pertama yang di evaluasi rumah gue ganti ya rumah diganti mobil diganti lama-lama yang diganti kamu karena apa rumah sudah bagus mobil sudah bagus yang gak bagus itu kamu pasti diganti tak jamin di atas saya itu terus dia bilang yaudah gak usah jadi untuk karena saya ini yang mikir saya ini kiai kan jaga image sampai saya doakan gak manti kan jatuh ya sudah mendingan itu mendingan tak kasih pengertian itu kalau suami kami sudah kaya ini kamu ganti apa rumah kan terus mobil kan lama-lama yang di evaluasi apa oh kamu istri kan jangan-jangan trennya orang kaya kan gitu kan trennya orang kaya kan ya gitu lah terus dia yaudah gak usah jadi artinya itu kecerdasan kiai gitu itu kecerdasan karena kalau doa gak mesti mutajab juga kan kiai top doanya ngobos juga kan ripet kan akhirnya ya sudah gitu aja ya saya kira dipikir bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus saya yang bertanya tadi Antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya Bana Vilah kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya baru belajar Al-Quran baru baca-baca dia tanya Bana Vilah Allah itu boleh gak disifati sama sifat yang maaf maaf kurang baik seperti makar penipu atau yang lain karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayam kurun eh wayam kurullah wayam kurunah ya 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 sebaik-baiknya tipu daya gitu mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya jadi dia eh waktu itu agak ngotot ke saya berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Navila gitu katanya eh menurut Antum itu gimana saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu karena saya masih bingung gitu jadi saya jadi saya tanya sama Gus gitu mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu begini ya ya seperti itu relax aja yang jelas jadi kan harus terima kasih sama yang tanya nganggap jengan pinter sampai tanya itu berarti nganggap jengan pinter itu satu prestasi itu orang gak semua orang ditanya itu begini ya kalau dalam ilmu balagoh makanya saya ini kan pengajar ya pengajar fekih juga pengajar balagoh juga pengajar tasawwuk pengajar mantek kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak Abdullah ini juga dulu mondok di biut-biut saya di kudus itu di pondok tertua di kudus makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika memang aturannya harus hormat saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor ya sudah lah saling menghormati Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya dia sudah sopan jadi kita harus menghormati orang sopan yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke Pak Alim kita hormat sama penanya karena orang sopan mau tanya itu juga gengsi loh masa dokter tanya itu kan ribet kan saya kemarin ditawani di Uni Sula masih dikasih dokter honoris kausa kenapa bagus gak mau saya ini takut kalau masuk neraka masa dokter masuk neraka kata saya kan ya gak lucu juga akhirnya dokter-dokter iya gue gak pernah kepikiran akhirnya mereka terus mau yaudah bagus kita harus takpakan mahal dokter kok masuk neraka oh begini jawabnya semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya sisi buruknya ya saya ulang lagi ya ilmu itu harus anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya sisi buruknya kalau kita gak tahu sehingga dengan cara itu kita tahu tahu secara serius misalnya neka sekali gak sah kategorinya zina kenapa kenapa anak angkat dilarang oleh islam seolah-olah kenapa anak angkat dilarang oleh islam kalau mau baik baik saja tapi gak perlu ada anak angkat kenapa sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti fatul wahid binti baha uddin itu nanti dikau itu dikira itu walinya padahal hakikatnya tidak tidak walinya maka ketika ini menekahkan nekahnya sah gak gak kan karena dinekahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya itu satu sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi anak ini kuliah terus pacaran ternyata pacaran sama kakak kandungnya jadi itu ceritanya ada anak dari bojonegoro dipikir anak angkat sama orang jakarta singkat cerita sama-sama dewasa kuliah sampai pacaran sampai mau kawin nah pas mau kawin itu yang lamar adalah pak denya pak denya yang bojonegoro datang ke jakarta terus dia ngetik ini kok rumah yang dulu saya titipin ponaan saya ternyata itu adik kandung karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang jakarta sehingga anak bojonegoro perasaannya pacaran sama anak jakarta nah disini kelihatan betapa hebatnya islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasapkan kalau dengan makna kasih sayang gak apa-apa ya tapi kalau dengan makna menasapkan gak boleh paham ya karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi terus nah ilmu balagoh juga gitu diantara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balagoh adalah kalau kamu gak memahami balagoh maka kamu akan mengatakan koran ini bohong karena kamu gak tahu tasbah itu apa terus misalnya gini Allah memaklumatkan di koran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun sumun artinya itu budek apa ketuli bukmun artinya bisu umyun artinya buddha itu kalau kamu gak ngerti bahwa maka faktanya apa ternyata orang kafir tidak tuli tidak bisu tidak buddha tapi kalau kamu ngerti bahwa aku akan tahu ini tasbah yang balik perumpamaan yang sempurna kesusastraan jadi kalau orang muji nabi itu gak boleh bilang antakasamsi itu kurang keren kamu ibarat matahari kurang keren kafnya dibuang antakasamsun antabedron kamu matahari kamu rembulan kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga itu kurang keren wah kamu ya bunga saya itu keren itu balagoh diantara balagoh itu ada namanya wal etian bil kalimah lil musyakalah jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah musyakalah itu perimbangan wa makaru wa makarawah mereka bermakar dengan tipu daya wa makarawah dan Allah pun melakukan itu berarti Allah menipu daya mereka ya enggak kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan tapi kalau dilakukan orang dolem itu namanya tipu daya jadi misalnya gini ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV itu namanya kecerdasan tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah jadi sama-sama melakukan itu tapi beda sama mati juga gitu ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu tapi ketika kita palawan matinya mati sahit artinya ya sama-sama mati nah di balagoh itu ada istilah musyakalah musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak ada yukhodi'unawoha wahuwa khodi'uhum wayamkuruna wayamkuruwah wa makaru wa makaru itu banyak jadi jadi diantara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagoh adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya ya itu tadi misalnya kita bilang coba kamu jalan dulu kalau kita bawa mobil maksudnya mobil itu jalan kita duduk tapi kalimatnya tetap sudah kamu jalan dulu mau naik mobil kok dibilang jalan jadi berdiri juga gitu ya yuhat mudathir kum fa'angdir kum berdirilah kamu berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius itu orang harap bilang berdiri sehingga disebut wayuki munas sholat dan mereka mendirikan sholat apa semua sholat itu bentuknya berdiri nah nuruti cangkamelek kan protes makanya begitu juga sholat sholat itu harus menghadap keblat yang bener aja kalau pas wujud menghadap bapak coba menghadap tanah kan jadi kalau nurutin bahasa ini gak ada yang bener gitu maka berhati-hatilah dalam bahasa karena bahasa itu gak jelas kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini wah saya cinta kamu karena kamu cantik harusnya istrinya tersinggung tersinggungnya gini berarti suatu saat kalau saya jelek anda sudah gak cinta kebetulan para istri gak pinter sehingga dipuji gitu ya semen sebetulnya itu gak pujian itu bahaya itu berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik kalau gak ya sudah macem-macem dan ya rata-rata macem-macem betul artinya bahasa itu gak usah dimaknani makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu Bu Yau UI itu kalau ngaji misalnya Bukhori dengan pemaknaan ulama karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau gak ulama gak bisa apalagi bahasanya Rasulullah s.a.w. bahasa itu susah dalam kejaharian saja kita maknani susah apalagi bahasanya Quran dan hadis contoh paling gampang gitu wayuki munas sholat mendirikan sholat kita berdiri tegak demi bangsa ini memangnya perang harus berdiri kadang harus tiarap kan jadi bahasa itu selalu sering kalau di Balawa disebut hakikat dan majas ada makna hakikat ada makna dan itu harus kita kaji kalau enggak ya fatal memang hasilnya fatal kalau enggak ya makanya saya dulu ketika ngaji ya ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar kurang ajar betul sampai sanggung rajanya gini Pak Holim Anda orang teknik pasti tahu Gus soft paling baik itu yang mana soft awal baru agak baik kedua ketiga ya kalau gitu gampang Gus mecit itu bikin selatan utara semuanya soft jadi awal selagi bentuknya barat timur pasti ada dua tiga paksa mereka di soft awal dengan desain mecit selasa utara awal bukan manjang ya selatan utara sehingga semuanya di soft awal terus dia tanya lagi lalu soft paling baik mana yang sisi kanannya imam kan itu rupanya ya sudah imamnya letakkan paling selatan sehingga semua makmum posisinya di kanan ya kalau itu anjuran islam ya di desain sak bangunannya coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak oh ini kurang ajar betul orang ini selagi bangunannya memungkinkan soft dua tiga pasti nanti ada soft dua dan dipaksa saja ya itu tadi bangunannya memanjang selatan utara imamnya diletakkan paling selatan terus saya gantian tanya lalu setelah begitu yang paling afdol siapa yang paling dekat ya sudah imamnya kerubuti saja itu nah makanya yang sering perdebatan Enor dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua karena tek hadis itu memang butuh pemaknaan nabi saya beritahu ya nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua tek itu akbala alih nabi wajih saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja ketemu tokoh NU ya baik-baik saja karena ini masalah tek saya ulangi lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi akbala alih nabi wajih nabi setelah sholat itu menghadap ke musholli ke makmum kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur tapi di sebagian riwayat nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat karena dulu itu begini nabi itu kan tokoh sentral ya beliau akramul khulki beliau sayidul ambiya wal mursalin sehingga orang itu kadang lari itu dari jarak 7 kilo 6 kilo 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama nabi nah ketika mereka jadi posisi masbuk masbuk itu tertinggal oleh imam kalau nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat nanti yang baru datang ngira nabi masih sholat dan kalau kadang makmum ternyata nabi sudah selesai itu sholatnya namanya gak sah karena apa mengikuti orang yang hakikatnya sudah gak sholat terus semenjak itu jadi ilmu maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau sholatnya selesai itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan lah misalnya ya pokoknya itu itu aja disarah-sarah ini cerita cerita pendapat ulama bukan pendapat saya jadi segampang itu ulama sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah melihat NO yang begitu ya biasa yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa karena kita ini masalah tech apa masalah tech tech itu mesti orang akan memaknai secara proporsional saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di ulil albab tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya gak boleh kalimat selalu umum misalnya saya contoh paling gampang itu tadi cung nak melakukan jop lengaan kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu semua ilmu adab pasti begitu kalau di jalan raya tetap gak melengak tapi itu gak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau menyeberang jalan ya harus tapi kalau kita nasih hati kan tetap cung kalau jalan-jalan jangan ya jangan lihat kanan lihat kiri jangan tapi hakikatnya sama cung kalau nak sholat yang anteng anteng itu gak gerak wah ya gak sah tapi gak rukuk gak sucut anteng aja ada ini cerita jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional kalau kamu sholat dinasih hati gimana yang anteng ya sholat kalau anteng sah gak gerak-gerak gak sah kan berarti gak rukuk gak sucutkan anteng aja ya sama saya berkali-kali nyetokan istri kamu kalau sedang baik dengan kamu sudah lah pak kamu ingin apa saja tak dukung bilangnya apa saja tapi kamu jawab saya ingin poligami wah padahal bilangnya apa saja maksudnya kecuali itu maksudnya maksudnya ini cerita Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional seperti wamakaru jadi misalnya gini ya contoh paling gampang yang populer nabi di guasur guasur itu ya guas Arab ya kedalamannya gak banget-banget dalam terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa masang jaringnya disitu terus ada burung darah yang disitu itu ya disebut makro rekayasa Tuhan tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas dirinya terlatih dirinya ahli mendeteksi musuh ternyata hanya ditipu seperti itu gak tahu nah karena ini pekerjaan kesalahan disebut kecerdasan apa disebut tapi andekan sebaliknya nyanyuan sewo ada orang lari dari kejahatan terus merekayasa seperti itu disebut merekayasa karena bentuknya kejahatan jadi ada sesuatu yang sama tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik karena nanti itu disebut kecerdasan kalau dilakukan orang dolem itu buruk karena itu disebut rekayasa ya kira-kira seperti itu dari Bapak Kristiano Sulistianto Gus bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin bagaimana dengan pertanggung jawabannya begini ya kalau bodoh dengan makna kita-kita ini kan biasa mengkaji Quran terutama kita yang di pesantren yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut manusia itu banget bodohnya kata Allah sudah banget bodohnya banget dolemnya sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyak ya ya memang manusia mau gak mau harus harus bodoh lah teorinya gampang yang perlu diketahui itu kan banyak toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit dari yang banyak tau sedikit itu namanya apa coba bodoh kan jadi sifat bodoh itu gak perlu kita hidari-hidari banget pokok kita sudah alim sudah alama sudah apa lah tetap ada saja yang kita gak tau kan lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin bodoh apa kalau bodoh tentang uang ya bagus makanya Nabi pernah ngertikan aksaru ahlil jannah albulhu nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh misalnya ada rektor menteri pejabat gak pernah korupsi itu temen-temennya bilang pintar apa bodoh temen yang kroni itu bilang apa bodoh kan oh punya kesempatan udah diambil itu namanya bodoh tapi kalau malaikat bilang ini pintar itu karena bisa ngendalikan apa nafsu makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin bodoh apa kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul orang bodoh cara mimpin kok tetap mimpin tapi kalau dia bodoh gak tahu caranya korupsi gak tahu caranya selingkuh gak tahu caranya gak bener itu ya pinter karena nabi itu yang unik kadang muci aksaru ahlil jannah albulhu masyur kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh sampai bahmun itu kalau guyon bahmun itu kalau guyon ya lebih guyon dibangin kata bahmun gini aku itu sahake surwargane wong-wong bodoh sahake kenaan malaikat kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya wong-wong disor-disor itu tahunya makan enak kan jadah terus uduk terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitu lah orang disor untuk melek sidik ya cantik terus bangir sidik ya cantik karena surganya memberi yang diinginkan akhirnya menunya ya itu-itu saja karena dia kan gak pernah makan pizza terus gak pernah ngelihat orang cantik Pakistan, Turki jadi selera aja jadi kata bahmun mulanya wong sing pengalaman jadi nguk surgane mewah itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampungnya udah bagus ya saya gak tau apa betul begitu apa gak ini guyon nah bodohnya seperti itu jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran itu memang bener-bener bodoh tapi di beberapa ilmu tasawwub bodoh itu kadang dipuji ya itu tadi aklaru ahlil jannah al-budoh kebanyakan duduk surga itu orang bodohnya kayak kita kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok gak korupsi itu kata temen-temen KKN kita itu apa namanya bodoh kan ada kesempatan kok gak di dimanfaatkan tapi kata orang-orang baik itu pinter pemimpin ya gitu pak rektor jadi saya merasakan jadi Kiai saya itu gak suka mimpin karena sebetulnya takut kalau orang ini gak mandiri semua kok tanya Kiai ya kadang orang sanggip percaya Kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya Kiai padahal bisa baca kitab kadang ya dia dokter dari al-Azhar ya kamu itu ngalim kok nama saja tanya Kiai apa emang kamu gak bisa wah biar barokah kalau nama dari jenengan ribet kan ini ini kan ribet akhirnya saya gak mau barokahnya gak mau itu mereka mau memberi nama sendiri makanya kata bapak itu bapak saya itu kalau ada imam mejid terus tuwek ngimami terus itu gak istiqomah mau digenti jadi artinya kalau ada seorang imam mejid tuwek sudah batuk masih ngimami saja di satu sisi itu pinter ya dimana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab tapi kalau nanti temanya regenerasi ini tersangka gak ya saya ulangi lagi ya ada imam tua sudah batuk-batuk kalau temanya akhlak dibenarkan dimana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tapi kalau temanya regenerasi tersangka kan dia nah ini lainnya gimana ini kok gak regenerasi artinya gini makanya saya bilang kalimat bodoh bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi jadi manusia itu seperti itu makanya hadis betwakan al-insanu zaluman jauh lah emang dibab adab dia benar jadi imam tapi kalau babnya regenerasi salah makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali makanya benar Indonesia dibatisin dua periode harusnya kalau teori pengalaman benar mana presiden ketiga sama kedua benar ketiga kan lebih punya pengalaman tapi kalau dibalik pakai teori regenerasi memangnya orang Indonesia hanya diatok yang bisa jadi presiden tapi kalau pertanyaannya yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden kira-kira mimpinnya tahu mana ya kalau ya manusia itu bisa dipulak balik gitu makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu gak ada patemnya gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasek yang dugem yang apa buruk gak boleh orang soleh berteman orang fasek takutnya ketularan tapi kalau dibalik boleh gak orang soleh membina orang fasek boleh bisa bina kalau berteman kamu bisa bina orang tanpa berteman gak bisa tapi kalau pertanyaannya boleh gak orang baik berteman orang buruk gak boleh kan takut terkontaminasi tapi kalau dibalik boleh gak orang baik membina orang buruk boleh bisa bina kalau berteman boleh gak berteman sama orang buruk jadi makanya disini kalau sudah sosial itu ada muktadulkan, kalau dalam pesantren kontaknya apa kontaknya makanya sekarang ada covid itu juga gitu, wah ini enak copet polisi gak boleh nangkap, jaga jarak jadi kalau nyopet ya sekarang kalau maling sekarang kalau mau ditangkap saya positif itu kan ribet itu betul benar-benar nyata, saya kan punya santri polisi banyak, kemarin saya ke Semarang cerita yang cerita itu reskrim, dia kasat, itu cerita, kemarin itu ada gue, semaling, sudah ditangkap lepas, itu yang jenis positif, itu gak ada yang mereka nangkap jadi polisi hanya ngepung dok bingung polisi ya takut apa sih itu orangnya, dikepung pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditangkap jadi problem utamakan di Nabi Muhammad s.a.w. ketika memaklumatkan diri jadi Nabi itu orang Arab Arab itu yang Mekah orang Mekah itu terkenal Umiyah, Umiyah itu goblok-gobblok tidak terpelajar sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi makanya Masyur andekan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman pastilah kita kalau pikiran orang Yahudi pastilah kita karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim nah Yahuda ini dulur barbe Nabi Yusuf dulur barbe Nabi Yusuf sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan nah karena Nabi itu dimasalahkan delalah kersanai pengeran Mbah-Mbahnya Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib Abdil Muttalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah suka tawaf di Ka'bah kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Sa'ibah Babu Sa'ibah atau Babu Bani Sa'ibah terus sampai Tok Waw Ilyas Ilyas itu ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah singkat cerita Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husseini Imam Berjanji itu namanya Ja'far Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi kewajar mergok hake kote Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki ishak Nabi-Nabi Nabi Yusuf kan mintoriki ishak berarti kan Yusuf bin Ya'kob bin ishak bin Ibrahim dan kita tahu secara mujma'aleh ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail nah kancing Nabi ini huzuruyah Ismail lalu itu butuh data empirik data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah kalau betul orang Mekah itu turunan Ibrahim maka butuh bukti empirik artifak bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah ini terus dijabe pengheran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya Nabi Muhammad terus pengheran rangnofihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah disitu ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim jadi makom itu bukan kuburan tapi sesuatu yang pernah didomisali atau pernah diinjak jadi makom itu darah ini makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah ya karena mukjizat terus bekas dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim karena sampai bangun Ka'bah apalagi dulu bangunnya pasti lama berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan durianya di di Mekah makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim Niko menghentikan ketika meninggalkan Mekah ini askantuk mengzuriyati biwadin khairi tizar dan indabaiti kalmukharam ada kepastian makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi Nabi dia itu anaknya siapa turunannya siapa padahal di Taurah dan Injil jelas aturan Nabi itu zuriyatam pra' Tuhan nggak boleh Nabi turunannya parlan itu nggak boleh turunannya Karmen itu nggak boleh ribet apa ribet Nabi itu harus turunan Nabi bukan karena Allah itu asobiyanda masyarakat itu lebih ikhlas misalnya Nabi turunannya Nabi Nabi hormatkan Bapak Sola Bapak Sola Buyute Sola misalnya Nabi Karmen katakan cekak itu bingung orang dihormati Bapak Nabi dihormati katakan cekak main gapli itu bingung jadi aturannya harus itu menurut kiai oleh kiai kan enggak maksud derajatnya kan di bawah kiai maklar tanpa oleh so anak so ini masalah Nabi apa orang yang spesial spesial aturan aturan itu ada di Torah dan Injil makanya yang pertama soal orang Yahudi kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa dan Syed Barjanji kitab yang sangat ilmiah makanya kata Mbah Meskipun ada simtuduror orang itu tidak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madai yang mamlu ahbil ilmi itu Barjanji tapi yang isyak itu simtuduror tapi yang tua itu Barjanji makanya Alhamdulillah kita mpuh piro kadari itu dibaca semua meskipun tidak faham semua karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa Mbahnya siapa makanya beliau mengintikan wabak dufa kulu wa Muhammad bin abdillah logikanya gampang kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa mbahnya siapa buitnya siapa itu artinya tidak ada yang fiktif ukuran sejarah fiktif tidak itu ditandai dengan satu kuburan dua artifat itu tidak mungkin nama-nama itu fiktif buktinya apa di Kaabah mulai dulu zaman Quresh ada Babu Bani Saibah Babu Bani dan Abdul Muttalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban jadi kata Saibah mulai kecil beruban karena perilakunya terpuji terus Mekah Saibah ini pernah paman yang bernama Muttalib Muttalib itu gaya ketika kita tahu itu budakku sehingga Saibah terus dicerok Abdul Muttalib jadi pamannya itu gaya kan ganteng Saibah ini ganteng kalau jalan-jalan sama pamannya Muttalib itu dihaku budak itu abdi terus akhirnya Abdul Muttalib jadi orang Arab paham ya tapi namanya Saibah makanya wasmuhu Saibah tulham makanya rasai sekal mbaya nabi jenikilab jenikilab maknanya asurang jenikilab jenikilab ya namanya hakim nah dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing karena sering berburu melibatkan anjing disebut gilab jadi maknanya gilab orang yang berburu dengan anjing jenikilab asur kasus kasus makanya itu hebat imam berjanji beliau darani wasmuhu hakim bin murrah jenikilab itu hakim ya faham sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat bukan alam murtajal tapi alam mangkul kalau dalam ilmu nakku itu alam mangkul jadi begini terang non nakku alam itu ada dua ada alam mangkul ada alam murtajal tapi hampir semua alam itu mangkul semua alam itu hampir semuanya itu mangkul mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kemudian nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut muhammad orang yang dipuji sehingga nama ini potensi rubah-rubah di taurat itu nabi tidak disebut muhammad disebut ahmad di injil juga disebut ahmad itu tidak masalah karena hamidah yahmad yahmad berarti kalau ingsun ahmad saya muji karena nabi itu orang yang sering muji Allah menamakan dirinya anak ahmad saya ini pemuja Allah berarti anak itu ingsun ikut ahmad muji sobo ingsun Allah sehingga ketika nabi misalnya di injil disebut far kolet munah hama tidak masalah selama ini klaimnya orang yahudi dan taurat di injil taurat tidak ada kata muhammad tentu tidak ada karena injil bahasa ibron disitu disebut munah hama kadang disebut far kolet tapi maknanya mahmud atau muhammad orang yang di yang di makanya hampir semua alam itu manggul pentingnya manggul itu apa kalau suatu saat sejarah itu tidak sama itu tidak masalah karena hakikatnya alam itu rata-rata manggul saya beri sekian contoh semuanya misalnya dulu Madinah itu yasrib yasrib karena ketika orang ansur merelakan semua hartanya untuk nabi saya berkali-kali cerita kanjeng nabi datang ke yasrib migrasinya angkatannya hampir 500 sohabat beserta keluarga terus nabi itu kesulitan karena sohabat si A berisi B pokoknya kesulitan ngelola karena kesulitan ngelola terus orang-orang yasrib bilang Ya Rasulullah Sudah engkau tidak perlu pamit per personal-personal misalnya nabi mau titip abdurwan bin awf dititip si A yang abdur bakar titipkan si B yang umar titipkan si C kan kesulitan karena nabi harus mikir yang punya tanah siapa harus pamit kepada siapa karena semuanya pendatang karena nabi kesulitan itu orang-orang yasrib bilang Ya Rasulullah hadihi madinatu taf alufiha matasa sudah Ya Rasulullah ini kotamu kita semua tidak ikut punya yasrib semua ini milikmu maka terserah engkau semenjak itu nabi terus longgar karena diikrorkan miliknya semenjak itu terus nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di medinah sesuai kadar hajat masing semenjak itu daerah ini madinatu Rasulullah jadi hampir semua kota itu pasti apa tadi apa mangkul sehingga ketika kitab Taurat Injil menamakan itu tidak persis itu tidak masalah misalnya Quran yang wali masyur karena dibaca maka tapi Quran juga dikatakan kitab karena bentuknya mushaf itu maktub ada yang ditulis artinya melibatkan kitab maka kitaban sebagian disebut lagi Quran itu namanya mushaf karena mushaf itu dari kata sokhifah ada lampiran melibatkan kertas maka disebut yadzlu suhufam mutohar paham ya makanya suhufi ibrahim jadi melihat itu melibatkan lampiran sokhifah disebut mushaf melihat itu dibaca disebut Quran melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab melihat konsepnya adalah alfarik benal batil disebut furkon pemisah melihat fungsinya cahaya disebut nur melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh sehingga sehingga dipastikan semua nama itu rata-rata itu mangkul makanya nabi sering ngentikan saya ini punya sekian nama beliau menyebut ana muhammad wa ana ahmad saya ini pelebur penghilang dengan saya kekafiran menjadi hilang saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi saya ini penggiring karena nanti semua para nabi digiring di bawah bendiraku jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa mangkul ya alam apa mangkul nah sekarang asmani babai nabi itu jelas tidak fiktif karena tadi orang arab tahu semua semua orang kafir pun tahu kalau di mekah ada babu bani syaibah pasti ada orang bernama syaibah karena ada bani syaibah turunannya syaibah dan itu siapa abdul muttolib dan itu siapa abduwa itu siapa muhammad dan itu butuh bukti artifat makanya terus Allah menjawab nah bukti setelah ibrahim kan ibrahim akhirnya kembali ke palestin atau ke syam lalu buktinya apa kalau duriannya ibrahim itu ada di mekah terus nabi ibrahim dimaklumatkan oleh koran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantuh min zuriyati biwatin huirizhar ini indabaitikal muharram ya Allah sebagian anak turunku tak letakkan di mekah itu kalimat min zuriyati itu kalimat yang paling objektif ada kata min sebagian karena kalau ibrahim bilang zuriyati maka bohong karena ada ishak yang di palestin makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan disini karena sebagian yang lain di palestin maka kata min zuriyati ini bukti bahwa koran itu mujizat betul yaitu memang faktanya ibrahim itu ada yang di palestin yaitu eshak eshak yang di mekah ismail makanya disebut min zuriyati apa terus ibrahim menghentikan di wadin di lembah sebab itu kaqbah itu di cekungan paling bawah bukti sejarah juga membuktikan seperti itu makanya kalau senang kaqbah kena banjir bolak-balik rubah ini kalau senang karena senang dari segi cemuan itu bukti empirik itu gekmai kena apa kaqbah rubah bolak-balik andai kan gak rubah bolak-balik karena banjir orang susah nyari sejarah ketika nabi umur 35 kaqbah rubah mergo banjir zaman umar karena tadi kaqbah itu di cekungan paling bawah koran memaklumatkan bahwa kaqbah itu biwadin di cekungan paling bawah yaitu ada jabal abi kubah di cekung gunung kaqbah paling bawah nah karena kaqbah ini zaman nabi adam itu rob watumain jadi ketika adam mau haji tanya sama ya Allah saya harus kemana ya sudah ke kaqbah ada rob watumain ada roh watumain ada cekungan dalam tempatnya air yuku jenai kaqbah zaman itu belum ada bangunannya ya itu sudah namanya kaqbah terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan disitu bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung kan mesti kegerocok berair makanya setiap banjir itu kaqbah rubah apalagi ya gak ada semen gak ada terus dilapisi baca gak ada dulu pasti rubah justru itu bagus bagus dari segi bahwa sodakawawul azim ketika ngistilahkan kaqbah itu biwatin paham ya biwatin sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan wahabi meskipun gitu sampai sekarang kaqbah itu dari medjid haram tetap ke bawah ya ya mesti apa ke bawah tetap di cekungan sampai sekarang desainnya kaqbah tetap ya kita di medjid haram masuk itu nanti kalau mau ke kaqbah pasti turun ke bawah sampai sekarang wiling-ilingan statusnya kaqbah itu biwatin huwiritisar in indabeti kalmuhar nah ini penting sehingga orang-orang yang mengingkari nubuhah pun percaya kalau Muhammad turunan ibrahim karena semua data mengarah itu jadi kaqbah kena ikhban jari anak hikmah ojokom malang wajaduk jari orangnya pengiran kok rubah kalau langsung joga so orang goblok jadi Allah kalau bikin sesuatu pasti hikmahnya besar baru era umar umar terakhir dari kebijakan jabal abikubes itu dijebel supaya air tersalur keluar tidak semuanya mengarah ke kaqbah tapi itu bagus istiatnya umar ya bagus tapi kenapa zaman nabi istiat itu tidak ada memang gak perlu ada zaman itu karena justru rubah kaqbah mergok banjir itu bukti benar-benar biwatin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir logika rasionalnya kenapa disitu ada zam-zam karena logikanya gampang secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mujizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya nilai karena kaqbah itu di cekungan terbawah maka mata air ya disitu makanya zam-zam ya dekat dekat meskipun Allah bisa bikin air di pucat gunung tapi itu kan lucu maksudnya normali sumberan cekungan kan era lucu banyak yang milih munggah kan era lucu jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi tidak ada ajro ala matrodil adat atau alamut toradil adat sesuatu dibikin itu sesuai adat termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh turunannya salem makanya zuryatam ba'duha makanya jogeman kuloswun jogeman ninggal berjanji karena kitab berjanji itu yang paling madhu nabi muci nabi min khaytul ilm sangat fanatik menjawab gugatan pada nabi dari segiap ilmiah termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah akan yakin bapaknya nabi sampai nabi adam semuanya mu'min kalau ada kubu sebelah yang darah ini bapaknya nabi menerokok itu pasti kita tentang karena wakifalah wassayidul akromu sallallahu alaihissalam wassitotul muntakok bagaimana kamu katakan bapaknya nabi kafir bapaknya nabi kafir sementara diliwati nur muhammad mosok nur diliwati barang sing najis itu sudah tidak ketemu nahlar makanya logika yang dibangun bagaimana nur muhammad yang suji kemudian kamu yakini liwat najis yaitu bapaknya nabi kafir bapaknya nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis itu paradok makanya wakifalah wassayidul akromu sallallahu alaihissalam wassitotul muntakok bagaimana enggak babanya nabi suji itu liwatannya nur yang su nah terus ada beberapa iskal kecil iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau azar itu bapaknya ibrahim sementara azar terkenal kafir nah itu oleh ulama dijawab ketika nur muhammad masih di azar itu dia belum kafir setelah nur ini pindah ke ibrahim pindah ke berarti azar terus melompong tanpa nur muhammad baru soro kafiron baru setelah itu azar menjadi kafir jadi kafir terlambat kira-kira azar zaman ditungguhani nure nabi itu tidak 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 paham ya paham ya bapaknya yang menempon itu lu jik apal sama sekali mulai rapal nah atau jawaban kedua azar dikatakan bapak itu majas hakikannya hanya paman paman jadi ada jawaban dua ulama yang satu menjawab madama nur muhammad din fi azar masih dia muslim atau mu'min ketika nur muhammad sudah pindah ke ibrahim berarti azar akan melompong nah ini terus sorok kafiron atau sebagian ulama yang jawab azar itu paman disebut bapak itu majas tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju setuju yang normal karena nanti cori mamu zali zalat siqoh bil alfad nanti keribetan orang kemudian tidak percaya dengan alfad karena setelah pada kata bin ikut nantora karena ada kemungkinan majas kan terus ribet makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya madama nurun nabi di azar itu azar belum belum kafir setelah ada inti kolun nur peralian nur ke ibrahim azar baru kafir itu lebih gampang tapi kita tetap yakin mbak nabi bapak nabi ila adam itu semuanya mu'min alasannya apa bakifalah wasayitul akramu sallallahu alaihi wasallam wasayitotuhul muntaku ya sabar ya sabar abtati si tukang nyanyi sebab kencana 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 mudah-mudah kencana ya wajah-wajah lamin bismillahirrahmanirrahim hadir fayda albarakati ala ma'ana lahu wawla wawusanni bihamdim wawaridu usai wadun haniyah mumtati yammin shukri aljami mataya wawusanni 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 mu'ala nuri al-nuri al-mawsoob bittabadzun wal-awwaliyah al-munta kilifil gurar al-kari mati wal-jibah waastam nihullah ta'ala ridwana ya utsul itarat al-tahir at-nabawiyah wa-yammu sohabata wal-atba'a wa-mawwala wa-astajdi hidayatan lisuluk subul al-wadihat al-jaliyah wa-hifdan minal gawayyati fi hutat al-hutai wa-hutah wa-anshur min kisat il-mawlid in nabawiy burudan hisanan abukari nadiman minal nasab syarif ikdan tuhal al-masam bi-hula wa-asta'in bi-hawul allahi ta'ala wa-kuwatih al-kawiyyah wa-innahu la-hawla wa-la kuwata illa dillah al-tid l-mawla wala al-da'im in sajidim surat wa-tas'id Allahumma salli wa-salli mabar minal kandit 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 Allahumma kandit wa-hammad wa-hammad wa-habd Allahumma wa-habd 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 Ya ilayhi bin salih hukum rukur raihishiyya Kama falquhuh kinani jantanah jantanah ilayhi khatir